Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami tim jurnalistik Masa Temuada Lubulinggau yang akan melaporkan seputar kegiatan Masa Temuada Lubulinggau Hari ini Jumat 26 Juli 2019 Masa Temuada Lubulinggau melaksanakan kegiatan keagamaan Laporan selanjutnya ada rekanita Fina Anjani yang berada langsung di lapangan Baik terima kasih rekanita Pemirsa saat ini saya tengah berada di lapangan Madrasa Alian Negeri Satuada Lubulinggau Tepat di belakang saya sedang dilangsungkan penyampaian cari Quran oleh siswa-siswiman satu model Lubulinggau yang rutin diadakan di setiap minggu keempat oleh Sri Hayatun Nufus sebagai pencerama Ori Ersa Mayuri sebagai tilawa dan Saniyatun Badriah sebagai sarit tilawa dan sebelumnya tadi juga sudah dilapaskan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Syafi'i Al-Baghdadi dan juga Silpa Anhar kegiatan Jumat pagi ini diselenggarakan oleh Rumah Tafis Al-Uluman satu model Lubulinggau yang dibawa bimbingan Ustazah Yeni Sarjana Agama dan tampak para siswa-siswi kelas 10, 11 maupun 12 tampak sangat antusias dan khidmat mendengarkan penyampaian syarih Quran terima kasih kembali ke rekanita baiklah saat ini saya tengah bersama Bapak Taslim SPD MSI baiklah Pak hari ini adalah hari penampilan perdana organisasi terbaru Man satu model Lubulinggau yaitu Rumah Tafis Al-Qulum bagaimana pendapat Bapak mengenai organisasi terbaru yaitu Rumah Tafis Al-Qulum baik terima kasih Alhamdulillah hari ini merupakan kegiatan pertama dari organisasi baru Rumah Tafis Al-Qulum pada dasarnya Rumah Tafis Al-Qulum ini kan sudah tenaksana di Man satu ini hampir 4 tahun yang dulu fokus kita adalah mendidik habis-habis Quran yang ada di tapi tahun ini kita coba untuk mengembangkan segmennya bukan hanya berkaitan dengan hafal Quran tetapi bagaimana bisa organisasi ini melahirkan orang-orang yang bisa berprestasi di bidang habis Quran syarhil Quran hotmail Quran dan tidak datang itu ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota dan pembelajaran yang terima kasih al-Qulum serta berbeda sehingga acara ini dapat dikasih dan harapan Bapak terhadap organisasi terbaru Man satu model Rubik Ringgau yaitu Rumah Tafis Al-Qulum ya harapannya tadi sesuai yang disampaikan oleh anak sesuai kita tadi yang tampil bahwa kedepan kita berharap generasi siswa-siswa Man satu ini ya ahlaknya ahlak Al-Qulun karena itu harapan saya ke depan Rumah Tafis ini bisa memberikan warna yang bagus di Man satu ini ya yaitu mendidih anak-anak ini supaya lebih dekat lagi dengan orang-orang terima kasih Pak sekian wawancara kami saya Ersora Melia melaporkan demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan saya Saskia Febriani dan segenap tim jurnalistik Man satu model Rubik Ringgau melaporkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!